Jadi teriak itu kecil-kecil gitu, bukan teriak yang gede-gede yang dibelah-belah gitu. Yang kepalanya timah gitu bukan. Ini ada bawang putih, cabai rawit, daun bawang, ini tuh tambahannya, ini koriander, ini... Nah... Awai mak-mak, enak banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ketemu lagi di Dapur Sempurna. Sudah gak kerasa hari Rabu ya. Hari ini hari Rabu, kalian nontonnya hari Jumat ya. Jadi butuh berapa hari tuh? Obo, Kamis, Jumat. Butuh dua hari ya. Jadi biasanya tuh kalau hari ini videonya dibukti. Bikin. Karena malam diedit. Besok malam di... Em... Dikeluarin gitu. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Ini udah hari Rabu, berarti sudah agak berkurang jumlah yang dimasak. Kalau hari selesai tuh memang harinya... Kitchen Hell, bahasanya gitu ya. Semua masuk, semua di... Ini-in. Oh, ada Mama Hasya, Mokam Serdam. Oh, kemarin itu banyak tuh. Ayam goreng, ayam bacem, ayam ini, ayam ono. Nah, sekarang tinggal sisa-sisanya harus diselesaikan. Dan juga besok, aku ada... Apa namanya ya. Kita mau bikin, rencana mau disambung nanti, mau bikin resep baru ya. Karena resep ini kan udah lama. Lagian juga, emang ono juga bosen memasak gitu. Mulu gitu. Kagak ada masakan lain apa. Jadi kita rencana itu mau resep-resep lama yang kurang laku terjual, itu akan dikeluarkan dari buku. Dari menu, dari resep dari menu ya. Jadi kita akan bikin resep menu yang baru. Jadi ceritanya besok, aku akan bikin dua menu baru. Satu dari udang. Jadi kita lihat dulu item yang mana kira-kira atau makanan mana yang kurang laku. Itu kita coret. Jadi ada beberapa. Jadi kita mengganti salah satunya itu ada udang sama daging. Terus daging, aku udah punya ide. Karena kemarin itu, kalian tahu kan yang namanya bumbu sop dari Abro Food. Itu pernah aku bikin di tiktok, aku pernah bikin di Instagram, di Reels. Makanya kami follow tiktoknya dong. Sama juga nih. REEZ 0609 itu tuh. Di atas itu ada tuh ya. Tiktoknya sama kayak Instagram. Di situ aku pernah bikin coba-coba eksperimen dengan daging. Ini daging yang direbus dulu. Cuma diiris bawang merah atau bawang putih. Setelah itu aku masukkan bumbu dari Abro Food itu. Terus kekecap tenasnya tuh enak banget ya. Dikasih cabai merah. Cabai rawit yang merah yang utuh kita jebret gitu. Supaya kalau yang mau manis ya bisa. Kalau yang mau pedas tinggal dimakan tuh cabai rawitnya. Itu yang saya mau bikin. Saya mau belom mau bikin udang saus padang. Tapi itu besok. Sekarang aku mau selesain itu kerja hari ini. Karena yang di live itu sekarang empuk. Ada ayam, ada sapi. Karena kalau lama-lama mereka berantem. Jadi aku angkatin mereka ke atas ya. Sapi pertama sudah naik. Ini ada juga pisang. Aku harus bikin pisang goreng juga. 15. Tambah 15. Eh. 10. 20. 25. 30. 35. Ini buat kemur daging. Dan ini 25 kilo. Untuk ayam rujak. Berarti sekarang tinggal ngambil. Apa namanya. Bawang putih. Dan bumbu-bumbu tambahan lainnya. Aku bawa dulu ya. Oke lanjut. Nah. Jadi besok. Aku masak dulu. Yang menu dari aku. Terus dicoba nanti. Sama ownernya. Peter sama anaknya Isabel. Sekarang Peter itu dibantu sama anaknya. Karena Peter itu kebanyakan usaha ya. Sambil masukkan sereh lah. Ngobrol doang kerja. Gak selesai nanti. Nah nanti dicoba dulu sama dia. Kalau ternyata oke. Ya. Akan di. Jual gitu loh. Menunya. Ini besok kamis jam. 5 sore. Ya bener kan. Oh ya besok kamis. Buat kalian yang penasaran. ngomongin. Ngomongin aku ini. Kira-kira yang mana sih. Dibilangin yang pakai kecap. Pakai kecap gitu. Itu kalian lihat di. Reels aku. Di Instagram. Atau juga di. Tiktok aku. Tiktok. Lalu. Tiktok. 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 Mangjen. Masak bisa. Michi bisa. Mancetelapa bisa. Sambil giling kemiri dulu ya. sekaligus nih untuk dua masakan ini ya udah bener sedih ini karet udah lepas-lepas dari kemarin udah dibeliin barangnya belum nyampe-nyampe ini tuh ayam rujaknya ya oh ya tadi aku yang mau banen ini udah ngobrol ngobrol sih kayak eh makan siangnya kita kita agak yang agak beda dong hari ini aku justru kalau pakai-pakai gini-ginian nggak bisa ngukurnya ada tuh emang yang berut tuang gitu tuh itu bisa ngir itu aku paling jago tuh justru kalau yang diukur-ukur ragu oke kemirinya udah kemirinya di bagi dua dulu adil dan merata nih bukan rujak dulu cukup yes untuk semur daging yes cukup pokoknya dikikis-kikis nih itu itu dibawa baju dibawa ketek kayak robek ya tapi itu bukan robek yang modelnya tuh mungkin buat ventilasi supaya peketek maka ada bau sekarang giling bawang putih dan jahe ini bawang putihnya ini jahenya udah cuci udah bersih udah tering gua mau bikin semua buat apa sausin dulu jadi kita hari ini mau makan siang ala-ala Thailand gitu kalian pasti sering kan tuh lihat kalau biji keku tuh ya seperti butterfly makan atau orang Thailand makan itu sering banget pakai kayak yang salad dari bihun itu loh nah kalau yang udah tahu yang syukur kalau yang belum tahu bisa sama-sama belajar lihat resepnya dan nanti tinggal tambahin sama udang makanya itu enak-enaknya itu seger tuh seger ya dan nanti kita pakai soun kenapa karena soun itu kalorinya lebih rendah dari bihun ya hai guys aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk seluruh keluarga di saya in Holland di mana saya berada ini bener-bener ucapkan terima kasih ya atas support kalian dan tadi pagi tanggal 12 tanggal 12 aku dapat telepon WhatsApp dari Yagra Media ya dan sebelum aku cerita aku mau ucapin terima kasih banyak untuk support semua orang-orang yang sudah beli buku masakan Indonesia saya Reza in Holland dan Alhamdulillah dari bulan September September tanggal 6 tanggal 5 September terbit sekarang bulan Januari itu udah habis terjual dan sekarang masuk di cetakan kedua dan berarti untuk yang belum beli belum kesempatan beli dari buku yang kemarin sekarang masih bisa beli dan kabar bagusnya lagi adalah kabar baiknya adalah aku diberikan kesempatan untuk membuat buku masakan yang kedua ya jadi yang pertama masuk di cetakan kedua yang pertama itu kalau berapa ribu rek eksemplar dan dan dicetak ulang lagi dan bulan aku nggak sebuti bulan dulu bulannya dulu karena aku selalu minta deadline sama orang jadi kalau ditanya kapan bisa siapnya aku nanti bilangnya bisa aja jawabnya 10 tahun lagi 15 tahun lagi tapi kalau dikasih datang aku bilang nomornya kapan maunya gitu loh sama aku terus gitu ya kapan maunya kalau dibilang orang bulan ini bulan ini oke berarti aku harus mengejar sama itu nah jadi aku akan punya buku masakan yang kedua nanti sekarang dimuari nah gitu lah akan ada buku masakan Reza in Holland yang kedua nah simsalabim udah jadi ini bumbunya udah aku masukin kanten sama bupoka belum daun jeruk sama daun salam belum ya terus kalau ini untuk semurnya belum tidak apa-apa karena aku tuh ngejar dulu ayam ini gampang nih tinggal dimasukin cengkeh cengkeh ini buat ini ya semur ya cengkeh lada hitam cengkeh lada hitam tinggal tomat nanti doang salam deh aku ngambil doang salam dulu kepala dan dapat rezeki pagi-pagi dari Bang Gemi kasih lapis Surabaya Surabaya dimana Bang Surabaya dimana nih lapis oh udah Jakarta lah emang bisa Bang dikirim dari sini berapa jam itu waktunya iya tau maksud gua bang ini ngelawaknya keperlaluan ngelawaknya kasar masa iya orang ngasih lapis Surabaya dan Indonesia pakai ojek kesini ini bisa 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 sama bisa warnanya cakep banget ya kelihatan tuh warnanya ini cuaca hari ini kebetulan enak banget loh ya kemarin seharian hujan aduh dingin di belanda itu gitu tuh maksudnya gini loh kalau dingin-dingin aja jangan pakai hujan pakai angin kenceng gitu loh mudah untuk ke semurnya itu kejarin dulu deh masukin dulu ini ini kaldu terus kita mendayung warnanya banyak ngomong ya lebih suka kalau lihat Reza mendayung di dapur daripada Reza jalan-jalan gak apa-apa itu kan apa namanya jujur jawabannya jujur daripada aku selalu nonton dari A sampai Z gitu ya lupa namanya ada dari Udu siapa gitu aku lebih suka sejujurnya aku lebih suka lihat Reza di dapur sambil mendayung daripada Reza jalan-jalan komennya siapa kemarin ya lupa apa namanya aku cari dulu deh komennya deh itu salvarida jangan berhenti enggak mantep nah itu saya masukin oh ini dari Heni Sulianti saya lebih suka lihat Bang Reza mendayung di dapur makan sambil meremelek duduk di tangga hehehe yang terakhir ini mah banyak yang makan meremelek geleng duduk di tangga aku tuh kan cirihan segitu gitu makannya berpakaian cuma Bang Reza ya bener-bener begini nih terus Luciana Livia aku enggak berhenti tetap cuma kan orang kadang-kadang itu cuma baca judulnya tapi enggak lihat isinya gitu aku enggak berhenti itu kemarin pertanyaannya adalah ya capek enggak gitu terus ya itu jawabannya karena aku bilang aku akan masih terus bikin YouTube satu hal yang bikin aku berhenti kalau nanti kalau aku memang sudah enggak ada waktu lagi bukan karena dirujat orang bukan karena enggak ada yang nonton itu maksudnya bukan berhenti sampai sekarang aku masih oke aja udah 2 tahun loh gak terasa ya ada Zalzalah saya salut untuk statement saya mengatakan gak peduli komen-komen orang yang negatif cuakin aja karena komen sebut mentok di dinding mentok di dinding mentok di dinding karetnya kembali ke diri sendiri maji terus oh ya bener itu kalau cuma sekedar tulis-tulisan sih maya semua orang juga bisa ya aku bisa semua orang juga bisa jadi mau di gimana juga ya aku tetap jalan mari kita mendayung nih tubuhnya bread bread spread nah ini kalau udah masuk berikutnya aku mau langsung masak itu apa namanya jihun salade ala Thailand ya ya itu eh gampang banget masaknya disukain sama siapa saja terus gak ribet dan enak rasanya tuh manis pences gitu ya ya aku masukin ini dulu ke oven udah sampe ya dayung udah selesai nanti tinggal bikin dayung bak nanti kalau makan itu apa salade nya salat nya itu enak kan dicomot-comot pakai ketangan ya terus pakai sayur-sayuran mentah enak banget cocok itu buat yang mau diet-diet tuh tapi emang bener ya kalorinya tuh lebih rendah daripada bihun kalau bihun itu kan dari tepung dari nasi nah gitu lah nah gitu lah oh ya kayak kemarin ya kan si Dudu kan bawain aku ikan teri ya apa aku yang gak gaul kali ya aku pernah makan ikan teri seenak gitu jadi dia kalau ikan teri nya itu yang dibawa sama Dudu kemarin itu kalau digoreng itu kering gitu kering dan gak apa gak keras gitu kalau udah lama gitu masih tetap kriuk-kriuk aku malah penasaran namanya apa aku tanya teri jengki bukan bukan kata Dudu pertanyaannya adalah bedanya teri jengki sama teri pete apa oh bukan teri jengki sama teri biasa aduh bingung dah pingin banget tuh dibawain dari Indonesia saya kan mau bawain ada gak yang mau ke Belanda nih dalam waktu dekat sama aku pingin ini terasi bakar nyonya siok jadi teri nya itu kecil-kecil gitu bukan teri yang gede-gede yang dibelah-belah gitu yang kepalanya timah gitu bukan gak kecil ukurannya tapi kalau digoreng semakin lama dia itu semakin garing gitu maksudnya gak gari gak keras gitu kalau udah di ituin kalau udah lama gitu teri nya habis dibawa duduk malah aku juga gak tau kalau teri nya bakal se-enak gitu kalau tau enak gitu kan disuruh aja duduk satu koper isinya teri semua apa bahasa Thailand ya bang ah google dulu ah ya selesai kayaknya selesai dulu kerjaan ya ini kalau udah semuanya masuk di tray itu kan disini gak numpuk tuh daging-daging jadi enak ya jadi rencananya ya masukin ayam dulu terus masak tapi aku pikir-pikir ini yang lebih penting dulu ya kalau ini udah selesai semuanya tinggal ini masuk-masak yang di open gitu aku juga bikinnya gampang banget kok ini bumbu semurnya hitam ya ngaduk lagi nih ceritanya ini ada aku sisikan daging ya ini buat menu baru ini semoga yang punya suka karena itu menu nya belum ada tuh di restaurant manapun Reza yang bikin bang ee bumbu semur lu ya bang ya bang kalau bikin bumbu semur jengkol itu gimana sih bang cuman yang bertawi asli gimana nih yang orang bertawi yang biasa masak semur jengkol aku kalau tau aku ngomong tau ya kalau aku gak tau aku gak malu ngakuin ya daripada sosok tau kalau kita gak tau kurang-kurang tau terus kapan kita belajar bener gak jadi kalau tau ya tau gak tau ya gak tau belajar sama yang tau jangan malu mengakui kalau kita gak tau ya itu bukan dosa aku kayaknya masih ada semur apa masih ada jengkol di rumah kayaknya aku mau bikin itu lah mau jengkol lah oke semurnya udah masuk ke dalam ya ayamnya udah selesai sekarang kita siapin bahan untuk bikin seperti ini padahal udah google loh eh lupa aja namanya oh ini ini namanya bahasa Thailand nya adalah yung wonsen yuk yuk bahasa Thailand gak gitu yung wonsen yung wonsen yung wonsen gitu tuh bahasanya kan ya kalau orang Thailand ngomongnya ada di dalam hidung kung gong karena pakai udang ya nah ini ada wortel ini bisa dipakai bisa enggak ini yang paling penting tuh ada jeruknya ini pakai citrun kita pakai citrun 2 kalau ada citrun bisa pakai jeruk nipis bisa juga ditambahin sama cuka ya terus ini bagian yang paling penting juga coriander atau daun ketumbar ini ada jeruk dan nanti kita juga pakai fish sauce fish sauce itu adalah kecap ikan nih supaya lebih jelas nih tipa rose ya ini kita pakai kecap ikan rasanya asin jadi kalau menggunakan ini eh gak usah pakai garam lagi karena ini sudah asin banget ya eh apa namanya sering banget ini di kuliner Thailand pakai ini ini dan aku pakai glass noodle glass noodle bahasanya tapi kalau kita bahasa-bahasa Indonesia nya so un gitu loh ya terus apa lagi nanti pakai kacang ini kacang juga kalau gak suka jangan dipakai ya jadi kacang nanti kita taruh di atas ya jadi kacangnya itu pecah-pecah dikit gitu nah bawang putih sama cabai rawit yang pastinya jadi rasanya itu asem, manis, pedes, gurih cabai rawit nya sudah direndam karena tadi bekuk seperti biasa ya terus nanti tambahannya ada daun bawang ada apa namanya ada bawang putih itu pasti terus kalau suka pakai micin tambahin micin kalau gak suka jangan ya karena kita selalu berpikiran pakai micin itu bikin bodoh ya tapi gak tahu aku yang asli aku juga gak pernah di komentar ya ya ini aku petikan dulu nanti pakai bawang putih sekitar lima siung bawang putihnya semuanya di halusin terus gula putih tapi kayaknya ntar gini aku itu deh aku praktikkan satu-satu deh aku tumbuhkan nah ini alat-alatanya nih semuanya ya ini ada bawang putih cabai rawit bawang ini tambahannya ini koriander ini sounnya ini bawang yang sudah dipotong ini tomat ini wortel sama ini kecap ikan nanti kita tambahin gula jadi yang pertama kita rendam dulu sounnya sama air panas cukup segini nih sebenarnya lebih banyak nih ya nah juga rendam gitu terus sekarang kita ulek bawang merah dengan cabai rawit kalau dikayaan itu numbuk-numbuk doang sih sebenarnya nah udah kita numbuk-numbuk deh ini mau berapa pedasnya additional ya kece pakai ini kalau mau di detail pakai yang pakai yang kayak warna coklat gitu aku pengen sih sebenarnya nah ini kalau udah udah mateng ya nanti kita siram sama air dingin supaya dia nggak lengket sama lainnya sekarang kita tambahin gula gula gulanya itu bisa ditambahin kalau mau dipakai air panas supaya cair tapi aku pakai disini jadi tumbuk disini supaya gulanya ikut cair ya apa gulanya ikut halus jadi agak masuk gulanya tuh agak banyak kan karena pedas ya oke terus aku langsung tambahin kacang disini ditumbuk-tumbuk aja jadi kita pakai sistem yang praktis nggak ribet-ribet kalau mau ditambahin micin tambahin disini sekarang kita tambahin jeruk kita potong jeruk aku pakai dua tapi kalau kurang asam bisa tambahin lagi disini karena ciri khas masakan Thailand itu pedes asam ya agak asin sedikit nah ini diaduk ya aduk seperti ini aku tambahin kecakikan disini nah sekarang di seluruh warganya kita bikin yang halus ya ini gak wajib wartelnya bisa dipakai bisa enggak ini wartelnya udah di kupas dulu kulitnya ups gitu kita taruh potongan bawang daun bawang juga dia ada asam-asam segarnya disini ya kita otomat mat daun koriandernya dipotong kecil-kecil gak usah banyak ya kalau gak suka ini baunya gak enak oke sekarang kita siram dengan kuahnya tadi disini kita bisa koreksi rasanya ya kalau mau tambah manis mau tambah asin ini makannya pakai tangan ya terus pakai lalapan aloi ma dan terakhir ini kasih udang bisa kasih udang bisa kasih ayam terserah sukanya seperti apa ini udangnya aku goreng sebentar kita masukin sekarang kesini mari kita bersantap fit mau ini gak fit thais noodle thais noodle thais noodle masa sih fit kalau ini ma fit gak suka David ya alah kamu gak suka bilang aja sekarang kita bersantap dulu ya makannya harus segini ah makannya harus segini nih makannya tuh pakai kol mentah ayo sisa daun kembar aloi aloi mak mak tapi enak banget aloi 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 ini Bang Denny ya dia dulu kerjanya di restaurant Thailand jadi dia tahu semua ada makan Thailand jadi kalau ke Thailand jangan lupa ngomongnya aloi mak mak dah oh bukuan merah terima kasih ya yang sudah menonton keluar hari ini kita akan kembali lagi nanti di pokok di channel ini kita ingin nolong youtube tadaaaah terima kasih 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 terima kasih